Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, ini di sini ada Profesor Faruk, ada Pak Nanan, ada Pak Bambang Indrianto, ada Pak Susuki, ada Pak Pak Hayu, ada Pak Hairul, juga rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Dan mohon maaf ini tadi karena ada hal yang teknis, kami mundur kurang lebih 30 menit. Ini terima kasih Pak Susuki dari Jepang, juga aktif ikut melihat sini. Selamat sore, Pak. Bapak-Ibu saudara sekalian, dalam forum ilmu kepolisian kali ini, kita kaitannya dengan masalah suatu isu-isu penting. Ya mungkin karena Bu Yunini ini, beliau sebagai dokter politik dari Universitas Indonesia, dan beliau juga pengajar dan juga ikut aktif dalam berbagai kegiatan kepolisian dan pengembangan ilmu kepolisian, ini menangkap beberapa hal. Memang apa yang disampaikan dalam judulnya, saya kira menimbulkan banyak interpretasi, bertanya-tanya. Ini apa kok ada judulnya, apa namanya, meriang disco, ada api dalam sekam, ada juga jogger. Nah, tapi ini semua kaitannya dengan bagaimana kita membaca polisi dan politik. Saya kira ini menjadi bahan diskusi yang menarik, nanti akan dijelaskan sendiri oleh Bu Yunini. Apa yang dimaksud hal-hal itu. Saya kira memang untuk memahami yang berkaitan dengan ilmu kepolisian, walaupun polisi tidak berpolitik praktis, tetapi saya kira tetap harus memahami atau juga harus paham tentang politik dan terutama pada ilmu politik. Silakan untuk Bu Yunini mempresentasikan makalahnya dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul-judul tadi. Moga Bu. Baik, Matursun. Terima kasih, Pak General. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namun budaya. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, semuanya, dan tetap menjaga diri masing-masing. Baik. Pertama-tama saya apresiasi bahwa forum seperti ini diadakan, diselenggarakan, di tengah kondisi pandemi, tetapi tidak membuat kita berhenti. Jadi, Pak, ya. Kita tetap mengembangkan, karena walaupun forum ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mendialuhkan untuk terus membantu pengembangan ilmu kepolisian di Indonesia. Dan ingin saya menyampaikan, saya di sini berada, dan pertama kali, mungkin pembicara-pembicara yang lain berada di tempat lain, tapi saya menempati pertama kali, perdana di ruang studio pertama kali di sini. Ya, Pak, ya. Baik, terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir, Pak Nanan, Pak Susuki dari Jepang, juga ada Pak Mas Agus yang dari Filipina dan atas kepolisian, dan juga teman-teman yang lain, Pak Bambang, Pak Wahyu, Pak Heru. Pak Farouk. Oh, ada Pak Farouk juga. Mohon izin, Pak. Tadi mestinya rapat ya. Sekarang saya bersama Pak Dir dulu membahas tentang forum kepolisian. Saya membahas tiga hal, Pak. Jadi ada tiga hal yang saya highlighted di sini adalah meriang disco, api dalam sekam, dan jogger. Kenapa? Ini dari mana kata-kata ini? Kata-kata ini sebetulnya saya mengambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Dalam sambutannya ketika ada pengarahan terhadap perwira-perwira TNI Polri, di situ beliau menyampaikan pesan agar para pemuda-pemudi tersebut itu kuatkan mentalnya. Agar, karena mereka sudah memilih jalan untuk mengabdi di TNI dan Polri, jangan menjadi anak mama. Begitu kata beliau. Renyek-renyek kepada orang tua. Kapolri merencanakan bahkan alkohol akan disimpan di lima polda. Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Poso, biar meriang-meriang katanya orang tuanya. Kapolri juga menyampaikan akan memberimotkan para perwira sebagaimana dulu waktu beliau masuk PT IKA, itu diberimotkan, biar tambah meriang disco kata beliau. Nah, kata meriang disco ini mungkin kalau orang Makassar, apa ini kata meriang disco? Jadi, meriangnya bukan meriang biasa, tapi yang karena disco ya ajep-ajep. Ini mungkin Pak Suzuki agak bingung, ini ajep-ajep apa ya. Jadi, artinya meriang yang benar-benar membuat jadi gemeteran banget. Tapi yang dimaksudkan adalah Pak Kapolri agar para perwira-perwira muda tersebut itu menguatkan mentalnya dan tidak menjadi anak mama. Kemudian yang kedua adalah api dalam sekam. Kapolri juga menyampaikan dalam rangkaian ulang tahun Bayangkara yang lalu, 1 Juli 2020, menyampaikan ada beberapa hal dan ada pesan yang beliau sampaikan, tapi yang saya highlight adalah beliau mengampaikan bahwa, ya karena ini menurut saya ini hal yang penting buat beliau, karena merupakan ulang tahun Bayangkara yang pertama dan yang terakhir bagi beliau dalam kapasitasnya sebagai Kapolri. Beliau mengatakan bahwa Kapolri baru nanti lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi dari sekarang. Dentungkan harapanmu setinggi langit, lalu biarkan nanti Tuhan yang memilih siapa yang akan menjadi Kapolri selanjutnya. Beliau menegaskan jangan sampai ada isu liar, sehingga ke depan nanti, karena nanti ke depan itu akan menjadi semakin tajam. Walau mengatakan bahwa Polri itu akan kompak-kompak saja, tapi beliau mengatakan bahwa hanya kayak seperti ada api dalam sekam. Dan yang ketiga, joker. Ini adalah kosa kata yang cukup ramai hari-hari ini terkait dengan Joko Chandra. Kalau menurut saya ini adalah tsunami bagi penegakan hukum dan governing di Indonesia yang melibas tidak saja kepolisian, kejaksaan, imigrasi, hingga kelurahan. Tapi saya mau menyampingkan tentang masalah hukum Joko Chandra sendiri. Di sini saya ingin membahas tentang bagaimana sang joker ini dapat menerobos, barikade, hukum, dan birokrasi dengan sangat mudah. Biasanya superhero Batman itu yang menumpas joker. Di sini justru sejumlah superhero yang malah jadi keok oleh joker ini. Nah, sementara itu saya melihat begini. Ada suatu buku yang selalu saya baca. Buku dari Elaya Edlo. Judulnya adalah Policemen and People. Beliau mengatakan begini, polisi adalah manusia penting dalam peradaban kita yang kompleks. Tindakan hukum yang berkaitan dengan masalah kriminal itu hanya sebagian kecil dari tugasnya. Dia terutama bertugas mengelola rakyat dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah rakyat yang baik. Bagaimana cara menanganin tugas ini, itu akan menentukan kredibilitas dan reputasinya sebagai seorang petugas. Itu yang disampaikan Elaya. Sedangkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 menyampaikan bahwa tugas polisi adalah sebagai badan pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karenanya tugas Polri adalah menjaga peradaban manusia Indonesia agar tetap beradab. Sebagaimana juga buku ada yang ditulis oleh Pak Krishnanda tentang hal itu. Kalau saya melihat bagaimana polisi untuk menjaga peradaban manusia. Berarti misalnya saja bagaimana sih menertibkan di lalu lintas. Apakah polisi bisa berdaya sepenuhnya di dalam menertibkan lalu lintas. Bagaimana menjaga agar ketertiban itu tetap bisa dikelola dengan baik dan polisi melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, dari ketiga hal tadi, apa yang terbaca? Bagi saya begini, kenapa sampai harus meriang disco? Kalau menurut saya, apakah karena Kapolri menangkap bahwa memang banyak anak mama? Bagaimana kalau saya akhirnya membacanya begini, lah kalau begitu bagaimana yang bukan anak mama? Mungkin Kapolri terlalu kerepotan menerima telpon dari sana-sini. Oleh karena anak mama ini yang tidak kuat mentalnya. Bagaimana yang bukan anak mama? Berapa prosentase? Bagaimana nasib yang bukan anak mama ini dalam dunia persilatan? Apakah mereka bisa survive? Bagaimana institusi sepenting Polri menjalankan roda organisasinya? Merit system, apakah berjalan? Sistem profesional pendekatannya atau lewat pendekatan yang personal approach saja? Nah, ini lahir oleh karena kita melihat bahwa mengapa Pak Kapolri mengatakan seperti itu. Kemudian mengapa api dalam sekam? Kapolri adalah jabatan tertinggi di institusi kepolisian. Dan ini adalah suatu institusi profesi. Artinya suatu kegiatan tugas-tugas yang profesional. Sebagaimana seorang dokter misalnya melaksanakan tugas-tugas profesionalnya dia sebagai seorang dokter misalnya yang tentu saja tidak dapat diintervensi. Dan berbahaya untuk diintervensi. Dan mengapa gaduh dalam hampir setiap pergantian Kapolri? Mungkin di dalam tidak gaduh, tapi mengapa jagad nasional kita itu gaduh sekali setiap ada pergantian-pergantian Kapolri? Dan ini bukan hanya berlangsung pada masa reformasi saja. Bahkan dari sejak awal, pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga di era reformasi ini. Nah, mengapa sih jabatan Kapolri ini kok ramai sekali? Begitu seksi? Apakah kewenangan Polri yang begitu luas? Kewenangan apa saja yang dipunyai? Kan kewenangan-kewenangan ini semua itu diatur di dalam undang-undang. Tapi apakah ada sanksinya? Undang-undang nomor 2 tahun 2002 misalnya. Ada menyatakan bahwa polisi tidak, Polri aktif tidak bisa berpolitik. Apa ada sanksinya? Nah, itu belum diatur lagi kan ya. Nah, bagi seberapa besar kekuasaan seorang Kapolri? Dengan kekuasaan yang besar, apa saja yang sudah ditinggalkan dalam catatan sejarah bangsa? Siapa Kapolri yang diingat? Kenapa hanya orang selalu berpikir tentang hugeng? Hugeng, 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 hugeng saja yang diingat. Makanya menurut saya kita penting membahas tentang hal ini untuk melihat apakah memang begitu banyak power interplay yang memerlukan posisi-posisi tersebut untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Jadi power interplay yang ada di luar Polri yang menggaduhkan. Nah, menurut saya seperti itu Pak. Jadi mengapa kita harus gaduhkan hal ini? Nah, dan kemudian yang ketiga, masih akan adakah jogger-jogger berikutnya? Rahman Arge dalam bukunya, Permainan Kekuasaan menuliskan bahwa kata orang uang tak pernah tidur. Seperti juga kekuasaan. Uang dan kekuasaan adalah kosa kata yang netral. Tapi begitu kimiawi, bakat-bakat gelap manusia bersenyawa dengannya, yang tiba-tiba kosa kata itu menjadi makhluk hidup yang luar biasa dan tak terduga daya pukaunya. Ia membabat habis sisi-sisi baik dari posisi eksistensialis kita, mempunyai akal sehat kita, dan memenjarakan roh-roh kemanusiaan setanurani kita. Karenanya saya jadi teringat buku dari Mari ke Bloomberg yang meneliti, jadi bukunya dia meneliti tentang polisi zaman India Belanda. Dia mengatakan begini, bahwa sejarah polisi India Belanda dan Indonesia terkait dan berkelindan satu sama lain. Di mata saya yang paling ditandai dengan satu tanda seru. Maksudnya apa tanda seru ini? Ia mewawancarai seorang pensiunan pejabat polisi di Surabaya, dan yang dibicarakan adalah pengalamannya ketika menjadi siswa inspektor polisi di Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia di Mertoyudan pada tahun 1948. Perihal seberapa jauh pendidikan pelatihan kepolisian zaman Republik dikembangkan dari pengalaman polisi zaman kolonial. Setelah usai wawancara, ia memperlihatkan pada saya bahan ajar dari Sekolah Polisi Mertoyudan tersebut. Buku panduan kepolisian yang ditulis dalam bahasa Belanda oleh Dekker dan Takoma. Buku ini merupakan bahan ajar dalam kurikulum tetap yang diberlakukan di Sekolah Polisi di Sekolah Bumi tahun 1930-an. Dan yang paling mengesankan bagi saya adalah tanda seru. Tanda seru yang ditambahkan dengan pinsil di samping kutipan pembuka. Di dalam kutipan tersebut, pemerintah India Belanda menyatakan ihtiarnya mewujudkan ideal dari kepolisian yang baik, yaitu suatu kedinasan yang diisi orang-orang dengan ahlak yang mulia, karakter, dan moral yang tinggi. Tanda seru dan ideal kepolisian yang baik ini menunjukkan adanya keberlanjutan mentalitas antara polisi kolonial modern di India Belanda dengan aparat kepolisian negara baru yang bernama Republik Indonesia. Saya merenungkan catatan Bloomberg ini dan berharap bahwa kedinasan ini merupakan kedinasan yang diisi orang-orang yang berakhlak mulia, karakter, dan moral yang tinggi, sebagaimana juga telah disampaikan oleh etno. Idealisme Polri sudah dikembangkan sejak masa awal kolonial modern dan pengembangannya di awal-awal berdirinya Polri. Kapolri pertama, Pak Bapak Sukanto, sudah mengingatkan bahwa idealisme Polri hanya bisa dicapai jika polisi profesional dan tidak terseret masalah-masalah politik dan berbagai kepentingan. berani dan mampukah kapolri baru setelah sejumlah anomali, yang banyak hal, berbagai dinamika, sebagaimana dalam bukunya Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, itu mengokohkan, berani kah, mengokohkan kembali paradigma Polri. Kalau hukum, berani untuk itu. Tapi bagaimana? Who is the next, who going to be? Mungkin kita bisa seperti itu, Pak Hantar, dari saya. Ya, terima kasih, Bu Yun ini. Memang tadi ada banyak hal yang bisa saya ambil ya. Ketika melihat bahwa salah satu hasil dari penelitian bahwa polisi sejak zaman India, Belanda pun, juga sudah dikatakan bahwa perlu ada mentalitas, perlu moralitas yang baik. Kalau Profesor Sajepto mengatakan bahwa polisi itu kumpulan orang baik. Artinya polisi memang tadi banyak hal, banyak kepentingan, banyak kaitannya. Atau bahkan pernah ditulis juga adalah salah satu pernawiran polisi yang menulis bahwa polisi ini seperti pedang bermata dua. Artinya tergantung siapa yang memegangnya. Tapi kalau memang berada pada polisi ini, diakui sebagai polisi yang baik, arti kumpulan orang baik, maka sebenarnya baik ini juga kaitan dengan yang benar. Dan idealnya memang ketika menjadi polisi, saya kira menurut saya bukan sebatas sebagai pelindung pengayung pelayanan saja, tetapi juga sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sekaligus pejuang kemanusiaan. Yang tentu kalau dikatakan juga oleh para pemikir kepolisian bahwa senjata kepolisian itu bukan pentungan, bukan pistol, tetapi simpati masyarakat. Nah ini silakan, Ibu Yun ini mungkin kalau ada tanggapan dari apa yang saya sampaikan tadi, sambil menunggu dari rekan-rekan atau para peserta webinar ini untuk melakukan pertanyaan dan diskusi. Silakan, Bu. Baik Pak, jadi saya kira begini, seperti tadi yang disampaikan oleh Blumberger, pada masa awal kolonial modern, jadi ada kolonial yang kolonial, ini ada yang masa modern, itu telah menetapkan dasar yang baik, sehingga catatan yang diberikan tanda seru tadi ya, itu benar-benar menjadi suatu catatan berharga, dan luar biasa itu telah berhasil disimpan. Tapi faktanya perkembangannya, tadi ada istilah-istilah yang Bu Yun ini juga sampaikan, karena memang perlu ada beranikah kita mengembalikan pada paradigma-nya yang sebagaimana semestinya. Ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa muncul ada meriang, apakah ini nanti lain sebagainya ya, bahwa banyak hal yang mempengaruhi atas polisi ini menyelenggarakan tugas-tugasnya. Saya kira memang politik ini sangat mempengaruhi pada tugas polisi, tetapi kalau polisi ini tadi sampaikan bahwa akan tetap pada, kalau dikatakan orang NU mengatakan pada kitoknya gitu ya, Bu, ya, itu ketika dia profesional. Nah, ini perlu ada suatu pemikiran-pemikiran atau diskusi dari saya kira para peserta ini. Mungkin Pak Wahyu, atau Pak Kairul, atau dari siapa, atau Pak Bambang Indrianto yang ingin menyampaikan. Monggo Pak, silakan. Saya duluin ya, saya boleh duluin. Halo? Halo? Pak Wahyu, monitor. Atau Pak Kairul, monggo Pak Kairul. Ini yang sudah on air Pak Kairul. Monggo Pak. Halo? Iya, Pak Bambang tadi nggak bisa denger ya Pak? Maka yang saya nyari Pak Kairul nggak ketemu. Ini penyamaran ini. Tapi suara saya nggak masuk. Suaranya nggak masuk Pak Kairul. Halo? Bisa masuk? General? Saya nggak masuk, saya. Halo? Mohon izin masuk, Bapak. Kalau di forum ada suaranya. Iya, tapi di host ya? Nggak bisa masuk ya? Suaranya belum masuk. Di ditkamsal tidak masuk. Di ditkamsal tidak masuk. Tapi kalau di forum masuk. Oke. Saya masuk juga. Siap masuk Bapak. Ada suaranya. Di ditkamsal suaranya tidak terdengar mungkin. Iya, di hostnya itu yang penting di hostnya kan? Iya, sekarang sudah masuk Pak Kairul. Tolong diulang lagi. Saya mohon maaf. Siap. Oke. Menarik sekali apa dari judul yang disajikan oleh Bu Yudini ini. Saya hanya ingat waktu, waduh kok ada meriang di sekolah. Ini saya ingat-ingat jemputan kan gitu. Nah, ada satu persoalan yang sangat ketat, yang mungkin seolah-olah polisi tidak berdaya gitu ya. Karena apa? Sudah masuk dalam konteks rangkaian yang namanya politik gitu. Mau tidak mau itu harus diakui. Jadi, posisi kedudukan polisi yang dibawa langsung presiden, itu sebenarnya secara otomatis terlibat di dalam konteks kekuasaan dan politik. Sehingga, arah kebijakan pun itu akan mengikuti sisi-sisi politik yang dibangun oleh para pendiri negara ini. Atau oleh penguasa negara ini. Nah, ini yang barangkali meletakkan posisioning polisi itu menjadi serba susah. Serba susah. Sehingga independensinya pun juga akhirnya independensi semua. Tidak secara mutlak dilakukan. Karena ada kekuasaan. Pertanyaannya nih, polisi ini dipisah dalam konteks kekuasaan seperti itu. Itu yang pertama. Ini juga, karena di latar belakangi, kita ingat bahwa sejarah polisi, ketika zaman Orde Lama mungkin polisi belum dijadikan sesuatu yang sifatnya hal yang progresif. Tetapi ketika kemudian di zaman Orde Baru, polisi itu kemudian masuk dalam kerangkeng yang namanya ABRI disitu. Nah, disitulah kemudian sisi-sisi politisasi negara dan ABRI itu akan mempengaruhi kenderjaan polisi. Nah, ketika ada reformasi, kemudian polisi harus dipisah, dikeluarkan lagi. Harapannya adalah independensi. Tetapi, lagi-lagi karena ada undang-undang yang mengatakan bahwa polisi kedudukannya ada di eksekutif, di bawah presiden, maka terperangkap lagi bahwa polisi ini menjadi sebuah bagian daripada kontelasi politik. Sehingga geraknya juga akhirnya dibengaruh oleh faktor politik. Sehingga ketika kemudian diharapkan bahwa polisi itu independen, jujur, moralitas tinggi, dan sebagainya, itu di tingkat bawah mungkin bisa digarak di grassroots, di para grassroots. Tetapi karena juga melihat imitasi dari seniornya itu, maka kemudian ini terjebak kembali. Ini bagaimana ini mengudari itu semua, Bu Yudini? Apakah memang bisa ke depan itu bisa menjadi seperti itu? Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kairul. Ini memang sebenarnya polisi itu ya eksekutif, ya yudikatif juga. Tapi kadang-kadang juga ikut membangun peraturan juga atau dilibatkan dalam legislatif. Moga Bu Yudini, silakan ditanggap. Baik, terima kasih. Seperti tadi yang disampaikan, bagaimana melepaskan diri, dari satu sisi harus profesional. Tapi dari satu sisi tidak dapat melepaskan diri dari power interplay. Begitu banyak kepentingan-kepentingan yang ada di dalam polisi. Makin lama kalau kita lihat, mungkin pada awal-awal, pada masa Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, dia berada di bawah militer, berada di bawah TNI. Dan dia menjadi anak bungsu karena mempunyai saudara tua. Kekuasaannya ketika itu tidak sebesar sekarang. Kalau dulu dibagi dengan saudara-saudara tuanya yang lain. Tapi kalau kita lihat makanya tadi, kenapa sih sekarang makin lama, makin gaduh dan makin besar, ada apa dengan kegaduhan penunjukan atau suksesi Kapolri misalnya? Kenapa? Kalau kita tanya mungkin nanti Pak Suzuki, apakah gaduh juga ketika ada penunjukan kepala kepolisian Jepang? Tidak ada gaduh-gaduhnya. Saya juga bahkan bertanya, misalnya negara-negara tidak usah Singapura atau Indonesia. Ini yang dipertanyakan Pak Kairul, Bu Yundini salah ketemu dari itu bahasa Indonesia-nya keluar dari tempat itu. Saya kira yang bisa dilakukan adalah betul-betul melaksanakan dan kukuh. Makanya tadi, kita menggunakan buku dari Thomas Kuhn bahwa bersikap profesional sehingga kekuasaan itu tidak akan bisa menghuyong-huyongnya. Karena kalau seperti sekarang, kenapa dia berada di bawah, apakah salah berada di bawah presiden? Kemudian setelah itu ada lagi. Kan ada peristiwa dengan Gus Dur dan Kapolri ketika itu. Akhirnya kemudian dikembalikan lagi dengan harus ke DPR. Sehingga ada perimbangan kekuasaan. Tapi kemudian begitu banyak ya tarik-menarik kepentingan yang ada. Tetapi institusi kepolisian sendiri kalau kuat bersikap profesional, karena itu saya pikir itu bisa menjadi salah satu. Nah kira-kira kita harus mencari strategi untuk bisa profesional ini di tengah begitu banyak power interplay yang berbaik. Untuk menjadi profesional menurut pemikirannya Bu Yudini gimana ya? Supaya polisi ini profesional, supaya tidak gampang terseret ke sana-sini. Nah ini saya kira ini perlu dipikirkan. Karena mungkin kita juga punya perintah Pak Kapolri juga promoter, profesional modern dan terpercaya. Tapi ini kita sekarang selalu membahas profesional itu sejak saya lenang dua lho. Itu sudah ada kayak gitu. Nah itu dia. Kita kembali lagi kepada budaya yang melingkupi kita. Tetapi ya itu tadi. Saya sedikit memberikan gambaran. Misalnya di Jepang. Saya ingin menyampaikan dulu sedikit Pak. Satu hari seorang kepala kepolisian Jaika Manager ya. Jadi pakar pol masih yang bertugas di Indonesia. Ketika itu saya mempunyai teman. Beliau orang Jepang juga bisnis. Saya pikir kita bisa bertemu saja. Karena sama-sama dia dari Jepang. Teman saya dari Jepang. Saya dulu sekolah di Jepang. Kita bertemu sama-sama. Tapi yang polisi Jepang ini mengatakan maaf. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa menemui orang bisnis. Wah saya pikir ada hal-hal yang kuat. Yang dipegang. Nah kira-kira bagaimana mengelola ini. Bagaimana... Apakah itu core value ya Bu ya? Ya itu dia. Kalau menurut saya memang diperlukan kekuatan dari institusi Polri untuk dapat tegas. Seperti tadi saya mengembalikan bahwa menggunakan Thomas Kuhn tadi. Oke saya kembali ke hitoh saya. Sehingga bebas. Sehingga tidak ada lagi. Nanti akan ada kapoli-kapoli lagi yang akan juga mengeluh. Aduh saya tertarik. Harus begini. Harus begini. Sekali lagi kita harus mengabdi kepada bahwa polisi. It's not a tool of power. Polri it's not a tool of power. Ya oke Bu. Nah ini saya lihat ada yang lain. Mungkol. Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang ini sebagai dosen punya pemikiran apa yang menanggapi Ibu Yunini. Mungkol Pak. Ya ya terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua poin. Poin saya yang pertama. Tidak ada di satu negara polisi itu Dan menurut istilahnya Nugroho Susanto, polisi itu, nah dari literatur-literatur, polisi itu sebagai bagian dari kekuasaan mempunyai apa yang disebut dengan politik birokrasi. Politik birokrasi ini adalah mendukung aturan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, Jokowi pernah mengatakan tidak boleh ada menteri dan termasuk polri yang mempunyai misi sendiri kecuali misi saya. Itu pertama. Yang kedua, karena saya orang pendidikan juga, begini, banyak di birokrasi kita yang mengungkat, melempar suatu ide, tetapi tidak pernah ada tindak lanjutnya. Contoh, yang namanya mirrokrasi, mirrokrasi itu ada sejak era Pak Soeharto turun, tetapi sampai sekarang itu masih slogan. Nah, dalam dunia pendidikan itu ada strategi untuk mengukur mirrokrasi dengan apa yang disebut pendekatan taksonomi Bloom. Jadi, di sini taksonomi Bloom itu melihat polisi itu juga harus mempunyai intelektual yang mempunyai kemampuan analitik untuk menentukan suatu tindakan. Kemudian yang kedua, polisi itu, taksonomi kedua adalah polisi itu harus mempunyai apa yang namanya afektif. Jadi, nalar afektif ini yang nanti dijadikan pendekatan-pendekatan bagi polisi melayani masyarakat. Yang ketiga, psikomotorik. Nah, psikomotorik itu adalah perilaku sekaligus refleksi-refleksi intelektual, kognitif, dan afektif dalam perwujudan-perwujudan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini yang pernah saya usulkan juga ketika saya masih senat, coba kita membuat indikator-indikatornya. Karena kita adalah PT IK. Lembaga akademis membuat indikator-indikator, kita ukur. Nah, nanti keputusan untuk menerapkan adalah prerogatif dari Kapolri. Tetapi kita sebagai PT IK membuat indikator-indikator itu. Saya kira itu Pak Chris. Ya, terima kasih Pak Babang atas masukan pemikirannya. Mungkin ini kita perlu mendengar pendapat dari administrasi publik. Ini ada Pak Yopik. Pak Yopik, silakan untuk ditanggap ini. Suaranya belum diaksin, Pak. Baik, begini. Terima kasih Pak Chris Nanda, Bu Yondini, dan rekan-rekan sekalian yang memberi kesempatan kepada saya. Ini sebetulnya mata kuliah, salah satu materi mata kuliah di mata kuliah kami dengan Pak Wahyu. Kepolisian dan administrasi pemerintahan. Nama mata kuliahnya adalah politisasi birokrasi. Nah, tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Bambang ya. Jadi begini, Polri sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan Indonesia memang sulit untuk steril dari politisasi birokrasi. Nih, ada dua di dalam konteks keindonesiaan mengapa Polri itu sangat sulit untuk steril dari politisasi gitu ya. Yang pertama, sistem pemerintahan kita yang berlaku sekarang ini, itu sistem pemerintahan yang bersifat abu-abu gitu ya. Kalau berdasarkan konstitusi, sistem pemerintahan kita itu kan presidensil. Ya, namun kenyataannya pengangkatan ke Polri itu sudah masuk rana politik. Makanya dikatakan sebagai sistem pemerintahan semi-parlementer. Itu satu, politisasi birokrasi gitu ya. Nah, yang kedua, yang kedua sudah lama diingatkan oleh Keiden. Keiden mengatakan salah satu ciri dari administrasi negara atau publik itu adalah pucuk pimpinannya bersifat politis. Sehingga mau tidak mau ketika terjadi pergantian pimpinan atau pucuk pimpinan dalam suatu birokrasi, maka politisasi birokrasi itu akan berjalan. Nah, persoalannya adalah bagaimana membuat Polri atau sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan di Indonesia itu steril dari politisasi atau minimal menjadi sebuah birokrasi yang netral dari pengaruh-pengaruh politik yang melingkupinya. Nah, tawaran yang dikembangkan di dalam sistem administrasi negara itu adalah dengan munculnya paradigma good governance itu. bagaimana membangun Polri menjadi sebuah tata kelola pemerintahan yang baik. Menjadi netral, transparan, akuntabel, dan sebagainya. Itulah yang ditawarkan oleh pemikir-pemikir administrasi publik dalam konteks ini. Untuk menghindari politisasi birokrasi pemerintahan. Politisasi birokrasi dari para politisi. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana membangun jarak antara politik dengan birokrasi. Walaupun, tadi Pak Bambang sudah mengatakan, sulit untuk apolitik. Memang apolitik dalam artian bahwa berpolitik praktis tidak boleh. Tetapi untuk paham dinamika politik yang sedang berkembang, itu mau tidak mau polisi harus tahu. Berarti perlu ada mata pelajaran polis dan politik ya, Pak Yubik, kalau gitu, supaya paham. Atau mungkin tadi disampaikan untuk menjaga jaraknya, gimana Pak, menurut Pak Yubik? Ya, menjaga jaraknya itu adalah bagaimana membuat Polri menjadi sebuah institusi publik yang bersifat governance. Menerapkan prinsip-prinsip good governance itu. Menerapkan prinsip-prinsip dari good governance, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ini, terima kasih Pak Yubik atas masukannya. Mungkin Anda masukkan. Boleh, saya hanya memberikan saran saja bahwa sebetulnya banyak-banyak hal yang perlu dilakukan, terutama dengan pembangunan sistem. Ketika kita bicara pendekatan sistem, maka sebetulnya apa yang dikatakan oleh si Pak Yubik sebagai sebuah pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, itu menjadi sebuah hal yang dapat diwujudkan dengan lebih mudah. Bagaimana pendekatan sistem, gitu? Misalnya, ketika pemilihan Kapolri, misalnya. Pemilihan Kapolri dengan berbagai persyaratan. Nah, ketika berbagai persyaratan itu sudah ditetapkan, maka sebetulnya harus ada mekanisme sebetulnya. Bagaimana tawaran yang diberikan oleh internal Polri, gitu, kepada Presiden. Untuk sebagai acuan siapa yang akan menjadi Kapolri. Nah, tetapi, kadangkala, tadi apa yang dikatakan si Pak Yubik, politisasi birokrasi, misalnya. Saya kadang-kadang bingung, gitu ya, menafsirkan bagaimana sebetulnya politisasi birokrasi. Bukankah polisi ini polisi sipil, gitu? Artinya, sebetulnya, ketika polisi sipil, sebetulnya aturan-aturan yang dibangun adalah aturan-aturan berdasarkan kriteria persyaratan kompetensi. Bukan hanya sekedar kita menonjolkan bahwa ini ada politisasi, gitu. Bagaimana politisasi? Mungkin iya, tapi porsinya minimal, idealnya itu harus lebih kecil dan jauh lebih kecil dibandingkan memang persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh pimpinan Polri, begitu. Jadi mungkin itu saja pandangan saya, Indra. Ya, terima kasih, Bu Vita. Nah, ini yang dikreditirnya, Bu Yundi, nih ya, jangan mengkritisi saya. Ini, ya, terima kasih. Pak Chris. Pak Chris. Ya, monggo, Pak. Silahkan. Sedikit sama Bu Vita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari paradigma administrasi Polri, sebetulnya sudah dijelaskan apa yang dikemukakan oleh Bu Vita. Misalnya, tipe ideal birokrasi yang diinginkan oleh Weber, yaitu salah satunya adalah merit system. Jadi pengangkatan pejabat publik itu harus berdasarkan merit system. Nah, di situ profesionalisme dan netralitas bisa dibangun. Nah, tapi kan itu yang sulit terjadi, gitu loh. Dengan sistem politik yang sedang berjalan. Nah, itu menjadi problem. Tadi Pak Bapak Ibu Harta juga menyampaikan, Pak Yopik, sejak dari zaman Pak Harto sudah ada meritokrasi. Tapi memang ini belum bisa pure semuanya. Nah, ini sekarang yang ada peserta yang lain, Mbak, siapa ya? Prof. Oh, Pak Nanan. Nah, ini mohon izin Pak Nanan. Ini beliau dengan pengalamannya yang cukup panjang menghadapi berbagai masalah-masalah dan bagaimana membangun Polri ini untuk menjadi profesional. Mokok, Pak. Silahkan. Siap. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat terus, pokoknya. Siap. Terima kasih, Bu Yondini. Dan ini Komandan Kamseptil Calancas, nih. Saya tadi mendengar, mendengarkan, monitor, dan sampai saat ini saya buka-buka tadi kenapa saya punya penyakit yang bisa keluar suaranya. Kutak-ketik-kutak-ketik keluar juga akhirnya. Terima kasih. Saya mendengar tadi memang. Mungkin kalau saya simple saja, sebetulnya. Kan Polri ini ada struktur, ada sistem, ada nilai, ada leader. Strukturnya, wah, top. Top banget malah struktur sekarang. Sistemnya, top. Nilai-nilai, top. Nah, jadi sangat terkantung kepada leader. Leader itu kan dibikinnya di AKPOL. Jadi AKPOL itu menanamkan tentang independensi, kehormatan di atas segala galanya, realitas yang sangat benar, siap berkorban jiwa raga, bela nilai ketimbang kepentingan, kan gitu. Betul nggak, Dul? Kita diajarin begitu ya. Tapi begitu kita turun menjadi polisi di lapangan, sangat dipengaruhi oleh tadi, lingkungan politisasi lah gitu. Masih bisa didengar nggak ya suaranya? Siap, Pak. Baik suaranya keras, Pak. Nah, pengalaman saya memang, sampai saya kan memaksa kuat-kuat waktu itu merubah kode etik kita dan memasukkan satu pasal yang sangat krusial menurut saya adalah pasal 7 ayat 3. Itu kayaknya simpel, tapi itu sebetulnya momentum. Saya paksa di situ bahwa melawan atasan adalah hak dan kewajiban bawahan. Itu kunci sebetulnya. Independensi. Tapi melawan itu bukan untuk diri pribadi, tapi melawan itu menjaga atasan dan institusi dan Indonesia. Caranya kunung etika bukan kepentingan pribadi untuk institusi dan bagaimana. Sebetulnya itu poin saya masukkan di situ untuk bisa independensi. Kenapa pergantian Kapolri selalu menjadi masalah? Ya karena gak independen polisinya. Pengajuan dari polisi diajukan, datang dari luar. Jadi kemampuan seorang leader, pemimpin Polri di level mana saja, level bawah, menengah, dan di atas. Keberanian untuk menolak perintah yang tidak benar. Demi institusi. Itu kunci. Nah masalahnya adalah di Akpol saja itu salah asuh dari dulu. Junior itu gak berani melawan seniornya yang gak benar. Waktu saya jadi ganyan di sana, saya paksakan itu mencoba agar junior berani menolak perintah yang tidak benar. Tapi 6 bulan saya udah dipindah lagi ke Jakarta. Berjalan itu. Nah jadi sebetulnya masalahnya adalah secara profesional oke banget. modernnya oke. Tapi ada satu hal. Katanya PBB, tanya Republik Sianapol, modern itu bukan hanya alat. Itu adalah community policing. Modern adalah community policing. Satu. Yang kedua, diterpercayanya. Jadi pro-nya oke, modernnya oke, tanpa community policing. Dan terpercaya. Nah terpercaya ini bukan soal pinter. Tapi soal spiritualism. Bukan agama ya. Spiritualism. Nilai-nilai. Nah siapa yang bisa mengajarkan nilai-nilai tadi menghujang di hati nurani. Guru-guru itu di kelas hanya di kognitif. Gak sampai keafektif. Apalagi psikomotorik. Kita kebiasaan diajarkan di sekolah hanya kognitif saja. Di otak besar. Nah seharusnya ada guru yang pinter. Menanamkan nilai-nilai itu ke otak kecil. Yang namanya little brain heart disini. Nilai-nilai itu disini. Itu kekurangan kita. Jadi siapa yang bisa. Masih kelihatan gak nih? Kebiasaan Pak. Jadi itu yang Pak Chris menurut saya itu. Saya pun mungkin tidak mampu. Siapa yang mampu menanamkan budaya nilai-nilai ke hati nurainya. Little brain heart disini. Bukan disini. Kalau ini urusan duniawi. Kalau ini urusan spiritualisme dan akhirat. Jadi bayangkan kalau seorang Tampuri berani menolak perintah presiden. Demi institusinya dan demi negaranya. Wah top banget. Itu sebetulnya. Jadi walaupun tadi dibicarakan oleh politik. Politik-politik gak ada urusan dengan polisi. Kalau polisinya di alam independen. Demi institusinya. Dia berani menolak perintah apapun. Politikasi tidak ada masalah. Mau DPR, mau presiden, mau siapapun. Dan jangan salah ya. Kita di bawah presiden saja. Dipolitisasi. Apalagi di bawah kementerian-kementerian. Wah lebih rapat lagi gitu kan. Jadi jangan ada. Mau di bawah-bawah dan di bawah kementerian. Itu lebih rapat lagi. Bisa pecah-pecah. Karena partai, menteri partai. Gubernur partai-partai. Tambah rusak polisinya. Menurut saya gitu. Sudah bagus ini strukturnya. Sistemnya. Sudah bagus. Nah tinggal nilai kita sudah bagus. Tinggal keberanian seorang leader di semua level. Nah mengajari Kapolsek. Bisa saya Kapolri di kesamatan. Wah apaan gitu. Saya Kapolri di kesamatan. Panggung jawab saya. Wah kalau begitu semua. Itu baru top. Jadi jangan takut dengan politisasi selama lidernya, chipopolisnya di semua level berani menanamkan itu. Itu aja menurut saya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Wah ini Pak Nanan telah memberikan suatu penanaman. Bahwa nilai-nilai untuk berani, untuk juga memiliki hati nurani yang baik. Terima kasih Pak Nanan. Ini ada Bu Nurliah, Profesor Nurliah. Monggo Bu, Profesor Nurliah Nurdin. Ini tadi sudah ingin menyampaikan sesuatu. Monggo Bu, silahkan. Bu Nurliah, apakah masih monitor? Oh ya, mungkin Bu Nurliah sedang yang lain. Monggo. Bu Yun ini secara singkat ditanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, oleh Pak Yopi, Bu Vita maupun Pak Nanan. Ini secara singkat saja. Ini soalnya kita juga waktunya sangat terbatas. Monggo, silahkan Bu. Baik, terima kasih. Pak, setelah tadi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, Pak Yopi, juga Bu Vita, dan kemudian terakhir Pak Nanan. Sekarang bagaimana membuat seperti tadi? Bisa nggak seperti itu? Jadi harus ada empowering dari personil Polri. Karena seorang anggota polisi itu adalah working law. Jadi dia sendiri itu working law. Jadi hukum yang berjalan. Karenanya bagaimana empowering dari seorang anggota Polri untuk dapat berdaya seperti itu dalam melaksanakan, menegakkan tugas, menjalankan tugasnya. Nah, kalau saya melihat, Pak, harus ada empowering karena tidak bisa hanya dia sendiri ya habis terkena badai lagi. Tapi kalau ada empowering dan membuat sistem yang ada. Ada empowering dan membangun sistem. Begitu ya, Bu, ya? Jadi itu benang merah yang disampaikan oleh Bu Yunini. Monggo, mungkin Bu Nurliah Nurdin, ini Profesor Nurliah Nurdin, silakan. Ini kalau tadi sudah monitor, atau ini belum ada tanggapan ya, atau suaranya belum keluar, Bu. Monggo, Bu. Mungkin ada yang lain. Ini Bu Nurliah sekarang sudah muncul. Silakan, Bu. Mungkin beliau sedang di perjalanan. Bu Nurliah. Suaranya belum masuk, Bu. Ini adik kelas saya di SMA 1 perepare nih, Pak Chris. Oh iya. Profesor di IP beliau-nya. Silakan. Monggo, Bu, silakan. Suaranya belum masuk, Bu Nurliah. Ini repotnya kalau cara-cara webinar begini ya. Sinyal sangat membarui. Di-unmute mungkin, Bu. Silakan, Bu. Suara belum masuk, Bu. Ini suaranya belum bisa masuk. Ini mungkin, ini ada Pak Wahyu. Pak Wahyu Rudanto monitor, Pak. Atau Pak Wahyu tidak dengar juga. Silakan. Jadi saya mau komentari sedikit. Pendapat-pendapat tadi menurut saya ada benarnya. Tapi saya harus mengkritisi. Sebetulnya ada problem di negara kita. Oke, kita mau dibawah presiden, mau dibawah siapa, yang penting independensi, yang penting berani. Tetapi menurut saya tetap ada yang salah ketika kita, pimpinan Polri harus melalui fit and proper test. Itu yang keliru di situ. Menurut saya, trauma kita terhadap masa lalu menjadikan, pasal itu masuk di Undang-Undang Nomor 2 2002, yang mengakibatkan suka tidak suka lembaga ini dibawa ke ranah politik. Karena penentuan pimpinan lembaga ini oleh area, yang merupakan area keputusan politik. Itu yang menurut saya tidak tepat. Harusnya, oke, bahwa presiden tidak ada masalah, justru itu penting karena di sana ada independensi. Tetapi ketika itu beranah politik, di sana ada pendulung yang harus bergeser ke kanan-kiri terus dan itu berbahaya. Itu pandangan saya. Sehingga Indonesia ini lama-lama menjadi negara dengan kekuasaan politik ketika kemudian Panglima TNI juga harus lewati. Sekarang ditambah Kepala BIN. Jadi sekarang semua hal yang harusnya menjadi kewenangannya Kepala Pemerintahan menjadi bagian juga dari kewenangan ranah politik. Ini memang tadi betul Pak Ananan. Mau dibikin apapun, yang penting kita berani. Oke kita berani, tetapi sistem yang sudah mengatur itu membuat keberanian itu akan terganggu. Ketika sistem itu mendesak, maka nanti keberanian itu akan dikalahkan dengan kekuatan politik. Tetapi kalau kita lihat di negara-negara lain, tidak ada negara di mana Kepala Polisi, Kepala Militer, Kepala BIN juga diputuskan melalui area politik, dalamnya diregistratif. Tidak ada hanya di Indonesia. Dan ini menurut saya, bagi kita kalangan sipil, itu menjadi perhatian yang anehnya masyarakat sipil pun mendukung itu. Jadi itu kritik saya terhadap sistem pemerintahan, kebetulan itu bidang ilmu. Saya tekuni, sehingga ketika polisi kemudian terbawa ke sana, ya masuk akal. Integritas itu penting, tapi integritas itu ketika digilas oleh sistem, juga akan tidak ada kekuatannya juga. Itu kira-kira pandangan saya seperti itu, Pak Kusnanda, Pak Ibu Yundini. Ya, terima kasih Pak Bayu. Saya mungkin tanggap yang saya nambahin. Jadi mungkin begini, karena pernah ada, jadi mengapa sekarang langsung dibawa lagi ke ranah DPM? Jadi ini karena kan ada penyebabnya. Ketika kemudian hak prerogatif Presiden yang digunakan, jadi eksersis, power eksersis yang dilakukan oleh Presiden ketika itu Gus Dur, yang kemudian akhirnya dikoreksi. Karena perlu ada balance of power. Ketika Gus Dur sendiri, itu akhirnya menggunakan power eksersisnya itu menjadi kokoh. Hanya power oleh Presiden sendiri. Tapi kemudian ketika Gus Dur yang berasal dari civil society, yang kemudian maju menjadi Presiden, malah melakukan begitu banyak abuse of power terhadap institusi Polri. Jadi beliau sendiri yang kemudian merobah organisasi, tapi kemudian begitu banyak hal yang dilakukan oleh Gus Dur. Jadi mengangkat seorang Kapolri yang waktu itu belum pernah menjadi kepala wilayah sebelumnya, dengan alasan itu sudah... Tapi kalau dilihat seperti itu, sebenarnya Pak Waludin belum pernah jadi Kapolri, belum pernah Kapolri dari Tukuyun ini. Benar Pak, tapi kemudian akhirnya diganti. Kemudian organisasi diganti. Tidak boleh dihapus sendiri oleh Gus Dur loh ya. Wakil kepala kepolisian dihapus. Tapi kemudian oleh karena ini menyingkirkan Pak Bimantoro ketika itu, kemudian akhirnya mengangkat. Pak Hayarudin Ismail dijadikan. Jadi organisasi... Memang polisi dalam sejarahnya banyak hal yang komplek, dan ini juga menjadi hal yang menarik untuk terus dikaji. Mungkin kembali ke Bu Nurlin, silakan. Atau mungkin Pak Nanan ingin menyampaikan kembali. Silakan Pak Nanan. Terima kasih. Saya nanggap Pak Wayu tadi, Pak Wayu. Jadi memang sebetulnya begini. Memang bisa. Tapi apakah kita polisi bisa merubah ke politis? Kan tidak mungkin. Mohon maaf, tidak mungkin kita merubah semasalah politik itu. Biarkan aja itu negara yang ngatur. Nah tugas kita bersama di Lendik adalah bagaimana menyiapkan polisi-polisi ke depan itu yang tadi yang saya harapkan. Punya integritas yang baik, kita ajarkan dia. Agar dia tambah menghadapi politis. Itu sekarang yang paling mungkin. Yang paling mungkin dikerjakan kita di kepolisian, di Lendik adalah itu. Menanamkan, menghujamkan di hatinya soal integritas tadi itu. Saya kan mengalami, mengalami bagaimana menjaga institusi itu. Jadi selama kita itu jaga internal ke dalam, kompak di dalam, enggak ada yang bisa masuk ke kita. Intervensi soal proyek, enggak bisa masuk kalau kita kompak. Intervensi titipan-titipan siapapun, enggak bisa. Itu pengalaman saya. Tapi melawannya bukan melawan kemudian berantem gitu, tapi dengan argumentasi, demi kepentingan pimpinan yang minta, dan demi institusi. Itu sebenarnya kuncinya. Nah, mengajarkan itu kepada semua polisi, Bintara, Perwira Pertama, Pamen, Pati, ke dalam internal. Nah, ini butuh leader, dan butuh pengajaran. Katimbang kita mikir, wah, enggak bisa. Ini politiknya begini, kan kita enggak bisa merubah politik. Maksud saya, Pak Chris, ayo kita bikin ke dalam, internal. Apa solusinya? Kalau sekarang enggak bisa, ya next leader. Enggak bisa, ya next lagi. Tapi ada kuncinya, agar kita bisa menyiapkan pemimpin masa depan ini. Itu betulnya kunci menurut saya. Katimbang kita ini. Kecuali nanti ada orang polisi jadi presiden. Dan begitu. Nah, merti. Jadi WAPRES. Nah, siapa? Enggak punya modal, enggak bisa kita sekarang nyalon, kan gitu. Mesti punya modal. Karena sekarang demokrasi itu kan pakai uang, kan gitu masalahnya. Yang kedua, sebetulnya begini. Pengalaman saya adalah mencari pemimpin itu sebetulnya yang butuh itu pemimpinnya atau yang butuh institusinya, gitu. Nah, sering terbalik. Yang kepengen itu orangnya. Saya pengen mimpin. Jadi sebetulnya polisi atau institusi enggak butuh dia. Jadi harusnya siapa yang dibutuhkan oleh polisi untuk memimpin. Itu yang harus jadi, gitu. Bukan orang yang kepengen. Semua orang kepengen. Tapi siapa? Nah, itulah mungkin yang mesti disiapkan tentang standarisasinya itu. Apakah di polisi? Apakah di gubernur? Apakah di pemerintahan? Jadi standarisasi leadership itu apa? Itu yang mesti diatur oleh kita. Nah, yang kedua tadi nanamkan spiritualism atau nilai-nilai. Mohon maaf Pak Kris, saya berkali-kali mungkin mencoba diskusi internal kepada pengajar kode etik Porri. Di Apol, di Petriika, di mana-mana nih. Saya ngobrol-ngobrol. Mohon maaf menurut saya, pengajarnya hanya memang menyampaikannya untuk kognitif. bukan untuk internalisasi ke dalam jadi hanya tahu pasal ini itu, tapi menghujamkan di hatinya tentang nilai-nilai kodetik itu itu enggak itu mungkin yang kelemahan jadi kalau ada, kita mesti butuh bikin apa namanya pengajar-pengajar spiritualisme nilai-nilai kodetik pori itu yang mampu menghujamkan nilainya ke hati nurani itu maksudnya kunci kuncinya itu, kalau enggak ya kembali profesional oke modern oke terpercayanya enggak lagi profesional bagus begitu terpercaya, enggak lagi kita siap untuk bisa bicara ke dalam agar bisa ada solusi kita bimbang bicara mungkin ada gangguan signal ya atau disini apa, dimana apa ya terima kasih Pak Nanan ini luar biasa saya kira memang lembaga pendidikan menjadi bagian yang penting untuk menyiapkan kaderisasi tadi Pak Nanan juga menyampaikan tetap semangat ya walaupun sekarang belum next belum next tapi yang penting kita ada berani terutama untuk mengajarkan pada penanaman kode aktif yang tidak hanya pada kognitif wajahnya tapi juga sampai ke dalam hatinya ini memang sangat menarik waktunya juga sudah mepet kira-kira mungkin ada Pak Profesor Faruk mungkin monitor Prof, mohon izin kalau beliau monitor mungkin bisa menyampaikan sesuatu untuk menjelang closing ini wah ini ternyata juga mungkin ini kendala signal baik mohon izin Bapak Ibu Saudara-saudara kalian ini mungkin Bu Yuni nih menjelang closing silahkan tadi apa yang sudah sampaikan tanggapi apa yang sampaikan oleh para penanggap dari Bapak Ibu Profesor dan yang telah menyampaikan pemikiran-pemikirannya saya kira ini sangat luar biasa dan menjadi bagian pembelajaran kita silahkan baik kalau saya sih melihatnya dua kata kunci Pak empowering dan membuat sistem sekarang misalnya kita lihat kalau di Jepang mengapa tidak ada gaduh tentang pemilihan-pemilihan Kapolri karena sudah jelas yang akan menjadi Kapolri adalah menjadi kepala kepolisian adalah wakil kepala kepolisian wakil kepala kepolisian itu datang dari mana jadi itu ada beberapa badan dan itu kepala badan semacam SDM ya itu yang akan maju menjadi jadi sistemnya yang sudah ada berjalan nah kalau melihat empowering dan bagaimana sistem yang berjalan sebetulnya begini melihat pada sejarah kita menurut pada sejarah bahwa bagaimana mengapa ada kompolnas sekarang positioning kompolnas itu apa gitu apa sejarah dari kompolnas harus diingat ketika itu ada dinamika antara Presiden DPR Kapolri dan kemudian dilakukan satu studi banding ke beberapa negara dan dilihat bahwa perlunya ada komisi kepolisian nasional nah sistem ini kalau dibuatkan sistem bahwa berbagai hal masalah-masalah politik dibodok disini sehingga kepala kepolisian itu bisa stay profesional terus-menerus ini kalau ini dibikin sehingga kita memberdayakan jadi berbagai kajian-kajian dilakukan oleh komisi kepolisian nasional jangan seperti sekarang jadi kalau seperti sekarang dia bisa dilewati terus-terus dan apa gunanya dibikin kalau tidak diberdayakan dan manfaat dari kompolnas ini empowering dan membangun sistem ya begitu ya Bu Yunini mungkin ini ada Pak Susuki ini dari Jepang silakan Pak Susuki kalau ada mungkin menyampaikan beberapa hal iya ya terima kasih saya sekarang tinggal di Jepang bisa dengar ya bisa Pak silakan Pak oh iya iya ya terima kasih atas izin ikut forum ini saya sekarang tinggal di Jepang untuk sementara karena situasi COVID jadi tentang tema forum ini saya sangat tertarik di Jepang juga sering ada masalah tentang hubungan politik dan antara politik dan birokrasi dan seperti Bu Yunini bicara di Jepang ada komisi keamanan nasional jadi itu berfungsi seperti kusyong antara polisi dan politik tetapi sistemnya ya wakaporu wakaporu menjadi biasanya menjadi kaporu itu bukan sistem tetapi itu kebiasaan jadi semua bisa memahami Ohio akan menjadi kaporu kalau begitu biasanya tidak ada gaduhan waktu kaporu kaporu terjadi tetapi ya kecuali itu di Jepang juga ada kadang-kadang masalah hubungan antara politik dan birokrasi dan itu mungkin apa ya masalah yang lama di Jepang juga jadi saya juga kami juga kadang-kadang berdiskusi tentang ya hal-hal yang seperti itu ya dari saya terima kasih Pak Susuki ini juga menyampaikan bagaimana situasi di Jepang juga ada masalah Bapak-Ibu sudah sekalian memang kita menarik membahas polis dan politik tapi ini saya kira karena waktu kita satu jam kita sudah sampai ke penghujung waktu memang nanti apa yang menjadi saran masukan pemikiran-pemikiran yang luar biasa nanti akan kami rangkum dan kami juga akan kaji dan kami terus diskusikan semoga untuk forum ini memang bukan untuk menyelesaikan masalah tapi setidaknya mulai memikirkan dan mulai peduli akan ilmu kepolisian juga polri untuk semakin menjadi lebih baik Bapak-Ibu sudah sekalian saya kira itu yang bisa kami sampaikan mohon maaf kalau ada tutur kata atau penyampaian yang kurang sempurna akhirnya saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Selamat sore terima kasih